NURSIAH 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 pekerja perempuan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan menangis terseduh-seduh sembari memeluk anak perempuannya S. yang berumur 4 tahun di ruang sidang 2 pengadilan negeri Jakarta Utara Sidang dengan agenda pembacaan tututan ini jaksa menuntut NURSIAH hukuman penjara 5 tahun RPA Perindo yang hadir memberikan pembelaan akan berjuang agar NURSIAH mendapat keadilan dan fonis lebih ringan itu akan kita tuangkan semua pembelaan baik dari kuasa hukum juga dan juga akan dibuatkan tersendiri dari terdakwah jadi itu nanti agar menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk dilakukan permohonan peringanan hukuman Amriyadi berharap tidak hanya NURSIAH yang dijadikan terdakwah tapi ada sejumlah pihak seperti penadah berinisial J maupun pihak pemilik perusahaan yang tidak diproses secara hukum karena melanggar hak-hak ketenaga kerjaan dari Jakarta, Abdul Aziz, Maulia Syahramadan, AINews melaporkan